Intro Komandan Batalion Infantri atau Danyonif 126 KC atau Kalacakti Letkol Infantri Dwi Widodo dan Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis melepas keberangkatan prajurit Yonif 126 Kalacakti sebanyak 450 personil ke pelabuhan Ujung Baru Belawan dengan menaiki kapal KRI Banjarmasin menuju perbatasan Papua Nugini. Dan Yonif 126 Kalacakti Letkol Infantri Dwi Widodo mengatakan sebanyak satu batalion dari Yonif 126 Kalacakti diberangkatkan ke perbatasan Papua Nugini selama 9 bulan bertugas. Dan Yonif 126 Kalacakti berharap masyarakat Sumatera Utara mendoakan agar personil prajurit yang bertugas dalam keadaan sehat hingga kembali ke batalion. Sementara itu Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis mengatakan kehadirannya di pelabuhan Ujung Baru Belawan memberikan support pada Danyonif 126 Kalacakti dan prajuritnya yang berangkat ke berbatasan Papua Nugini dengan menumpangi kapal KRI Banjarmasin. Terima kasih rekan-rekan dari media, detak maupun online, ini saya berserta mentor saya, sender saya, AKBP Ihwan, beliau sudah bersusah payah, rela mendampingi saya, tapi di mobil saya, beliau itu. Dan saya berangkat sama-sama. Untuk mengantar saya, mengantar baton pantri 166 Kalacakti, insya Allah besok berangkat, dalam rangka melaksanakan Satgas Pantas RIPNC tahun 2021 di Papua. Wilayah kami meliputi daerah Gerom dan pegunungan Bintang. Media, kami, Kapolres Batubara AKB, melancarkan pelakan kami yang mengangkat pelakan ke Papua selama tukas 9 bulan. Mudah-mudahan kita bersama, Paku. Semoga tugas ateliur satu anak lancar di Papua. Amin. Semoga sehat, malah pihak. Amin. Ini rasa untuk bersamaan kami, enerjitas kami. Dari Belawan Sumatera Utara, Persarawan Sitorus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!